Pemirsa Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Kumilang, jalani sidang perdana terkait kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Indramayu. Dalam sidang, Panji Kumilang meminta penahanan yang ditangguhkan dengan alasan kesehatan. Sidang perdana terdakwa Panji Kumilang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang, CPU membacakan tiga dakwaan terhadap Panji Kumilang yang berbentuk gabungan, yakni kombinasi dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidar. Tim Kuasa Hukum Panji kemudian mengajukan eksepsi atas dakwaan CPU. Tak hanya itu, Tim Kuasa Hukum juga ajukan penangguhan penahanan, karena Panji sedang dalam proses penyembuhan tangannya yang patah. Hakim Ketua yang menerima pengajuan di akhir sidang melakukan musyawarah untuk memutuskan. Sidang akan kembali digelar pada pekan depan.